Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini, saya Heri Gunawan dan ini adalah video pembelajaran dari Ruang Belajar. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai materi nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Bagian yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Pasti akan muncul pertanyaan, kekuasaan itu apa sih? Nah, secara sederhana, arti kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikendaki atau diperintahnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kekuasaan negara itu? Mari kita lihat teori dari para ahli. Yang pertama yaitu John Luke. Menurut John Luke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif, menurut John Luke, yaitu kekuasaan yang membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Sedangkan kekuasaan federatif, menurut John Luke, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Kemudian pendapat-pendapat John Luke tersebut disempurnakan lagi oleh Montensky. Menurut Montensky, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang, sama seperti John Luke. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Kemudian kekuasaan yudikatif, menurut Montensky, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pendapat dari Montensky ini adalah merupakan penyempurnaan dari pendapat John Luke. Kekuasaan federatif oleh Montensky dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini kemudian disebut trias politika. Selanjutnya kita masuk di bagian yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana sih konsep trias politika di Indonesia? Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Di dalamnya ada presiden dan non-kepresiden, dan lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang kedua, lembaga legislatif. Di dalamnya ada MPR dan DPR. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif. Di dalamnya mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan komisi yudisial. Lalu, apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Kusnardi dan Ibrahim. Menurut mereka, istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda. Menurut mereka, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Artinya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi kerjasama. Sedangkan pembagian kekuasaan menurut mereka adalah membagi kekuasaan negara dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak terpisahkan. Yang artinya, di antara bagian-bagian ini dimungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama. Adanya sebuah sistem saling membutuhkan, melengkapi, dan mengawasi jalannya sebuah pemerintah negara. Lalu, bagaimana dengan sistem kekuasaan di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang masing-masing di dalamnya, terdapat tiga jenis kekuasaan inti, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Kemudian Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan memenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan atau kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!